Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Senang sekali setelah sekian lama absen, saya bisa ada di tengah-tengah Anda, dan kali ini temanya memang tidak banyak kata. Maka nanti tentu, saya juga mungkin tidak banyak kata, tetapi banyak diam. Yang lain tidak tahu pada ngapain nanti. Iya, ketika diajak untuk mencoba berbagi sharing iman pada malam hari ini, inilah yang coba ingin saya bagikan. Bahwa bagaimana dalam keadaan diam, kita tetap mengungkapkan belas kasih. Atau kalau tidak, bagaimana dalam keadaan diam, kita belajar tentang belas kasih. Bagaimana menangkap belas kasih, inspirasi itu bagaimana menanamkan dalam diri kita, lalu pada gilirannya juga dihayati, dihidupi dalam keseharian. Nah, ini. Tentu diam di sini bukan karena diam, tidak mau bicara, bukan soal itu. Tetapi salah satu aspeknya tentu itu. Nah, lalu, slide berikut. Inspirasinya saya mengambil dari mana? Inspirasinya saya mengambil dari bacaan Injil hari ini. Hari Selasa Oktav Pascah. Disanalah kita menemukan sebuah narasi yang cukup-cukup menarik, setidaknya untuk saya. Ketika masuk dalam alur narasi itu, ini narasi Mahdalena. Bahwa di sana dikatakan, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis yang menjenguk ke dalam kubur itu. Makam kosong atau kubur itu tadi ya. Sedih. Selama ini sungguh-sungguh menjadi andalan diam. Tapi kok sekarang tidak ada? Sekarang kok hilang? Maka dia hanya berdiri dan menangis. Sambil menangis, dia menjemuk ke dalam kubur itu. Sambil diam, salembil mengungkapkan kedalaman hatinya sedang ada apa, dan disitu mencoba untuk menyimak seluruh ada apa. Yang menarik bagi kita yang memang mau menimba spiritualitas diam yang berbelas kasih dari seorang Mahdalena ini adalah ada tahapan-tahapan manusiawi yang terjadi pada diri Mahdalena. Yang pertama, ketika dirinya diliputi oleh kesedihan itu, oleh tangis itu, oleh emosi itu, oleh emosi itu, lihatlah ada tahapan di mana saat itu Mahdalena lalu menyebut bahwa malaikat Tuhan yang datang itu tadi, ia tidak bisa melihat itu sebagai Tuhan, sebagai Yesus yang bangkit, yang mulia itu ya. Karena itu sudah tertutup oleh kesedihan, oleh emosinya, oleh situasi dirinya. Nah, maka dia disebut dalam Injil tadi, di narasi tadi, ia menyangka bahwa itu tukang kebun. Dan yang lebih tragis lagi adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang datang, dia sebut kalau engkau mengambil atau dia malah menuduh Tuhan itu pencuri. Situasi yang dihadapi, situasi di mana dia berdialog dengan ini, dengan situasi yang ada itu tadi, dalam alur prosesnya demikian itu. Ada hal-hal manusiawi yang terjadi ketika tidak berani diam dan sungguh-sungguh ada di relung terdalam dari apa, dilipatin kita gitu ya, dan cenderung diamnya itu dicejali oleh emosi, oleh pikiran negatif mungkin, oleh hal-hal menyakitkan mungkin, atau belum menemukan makna mungkin. Itu, Tuhan yang datang pun malah hanya dikira tukang kebun, bahkan malah dikira pencuri. Kalau engkau mencuri, kalau engkau mengambil, katakanlah padaku supaya aku mengambilnya kembali. Nah, ini proses. Tapi, ya itulah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang bangkit, yang menampakkan diri itu juga tenang, memahami pergulatan, memahami dialog hati, dialog batin, pikiran, dan seluruh aspek yang ada pada diri Magdalena itu. Maka, satu titik ketika Maria mau diam, Magdalena mau diam, Tuhan menyanggil dia dengan namanya sendiri. Dia memang Maria Magdalena, dan masih Maria Magdalena, maka dia memanggil Maria. Sesuatu yang sangat personal. Allah dalam Kristus punya inisiatif terlebih dahulu, mewahyukan dirinya, menyatakan siapakah dirinya kepada anak-anaknya, apapun kondisi anaknya. Walaupun Maria Magdalena sedang ada di proses sekalipun macam itu, tapi pelan-pelan Tuhan sungguh ambil inisiatif, menyebut dan memanggil Maria, seperti Maria Magdalena tentunya. Dan akhirnya, dari sesuatu yang personal, sesuatu yang sangat diterima apa adanya, dihargai apa adanya, dikasih apa adanya oleh Tuhan, lalu kita suci tadi memberi kesaksian ya, kalau kita ikut misal gitu ya, bahwa setelah dipanggil gitu, Maria langsung menyebut, Rabu nih, gemuruh. Dan kesaksian yang lain, dia mengatakan, aku melihat Tuhan. Dalam diri yang tadinya dia sangka, adalah pencuri tukang kebunannya, dia melihat Tuhan, dia menemukan guru, Rabu nih. Dan inilah yang dimartakan. Nah, dari pergulatan dia, yang memang sederhana terbuka terhadap proses yang selalu adalah inisiatif dari pihak Allah, gitu ya, keterbukaan ini, lalu mengalirlah dari kedalaman hidup batin si Maria Magdalena ini, dan dalam narasi itu akhirnya juga dikisahkan bahwa ia mewartakan sukacita yang memang mengalir dari kedalaman hidupnya, dari pengalaman dia melihat, dari pengalaman dia merasakan, dari pengalaman dia berjumpa dengan Tuhan, dengan guru, di makam kosong, yang memang menjadi, taruhlah kekecewaan beberapa orang, lalu pulang, begitu ya. Nah, disinilah saudaraku terkasih ya, kita diundang untuk menaruh narasi hidup kita bersama dengan Maria Magdalena, lebih-lebih hari-hari ini. Bagaimana ketika kita mengikuti novel kerahiman ilahi, ini hari kelima kalau nggak kelima ya, dan disinilah kita sungguh-sungguh diajak untuk menyadari kembali ya, dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmengertian kita, dalam ketidakpahaman, atau mungkin dalam pemahaman yang samar-samar, kita selalu senantiasa diundang untuk banyak belajar. Banyak membuka diri. Bukan banyak perkata-kata. Karena biasanya ya, dalam proses belajar, kalau kita cenderung banyak kata, atau responsif, cepat-cepat sekali reaktif, begitu ya. Disitu yang muncul, bukan dari kedalaman, tetapi ya hanya selentingan-selentingan. Hanya sesuatu yang flat, yang permukaan saja, dan itu tidak memberi efek baik bagi orang lain. Kita diajak untuk belajar, akhirnya bermurah hati, berbelas kasih, bersama dengan Allah sendiri, yang adalah memang belas kasih di dalam kehidupan. Itu yang mau kita renungkan. Lebih-lebih dalam memahami bagaimana narasi Madalena-nya sebagai sebuah proses diam yang terbuka senantiasa siapakah diriku dan siapakah Allah yang selalu berinisiatif untuk memberi, takkan dirinya, untuk mewahyukan dirinya, untuk mengungkapkan dirinya. Walaupun dalam suatu kesulitan, walaupun dalam suatu yang memang tidak mudah. Ini yang penting ingin kita renungkan lalu kita mau mencari apa maknanya untuk kehidupan sehari-hari. Next. Nah, saudara-saudara terkasih, lalu apa makna diam? Sini saya nyanyi mengutip gitu ya, bisanya nyanyi mengutip dan mencoba untuk memaknai ini untuk refleksi kita, untuk permenungan kita. Kadang-kadang diam juga dapat membantu, terutama ketika kita tidak dapat menemukan kata-kata yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang menderita. Kata itu terbatas. Dan pengalaman seseorang, perasaan seseorang itu dalam. Nah, seringkali, maka di sini ada dua aspek sebenarnya. Satu adalah bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang sulit, yang mengecewakan, yang wow, atau terlalu menyukakan. Kita diundang untuk diam. Tapi diamnya bukan diam lalu tidak peduli, bukan soal itu. Tetapi adalah diam yang seperti dialami oleh Maddalena. sedemikian sederhana, sedemikian terbuka, atas apa yang mau dinyatakan Allah di dalam hidup sehari-hari itu. Bukan diam yang menutup diri, tetapi diam yang memang, oh ini situasinya. Dan saya memang mesti mengakui bahwa kata-kata saya terbatas, atau mungkin bahkan nanti kalau saya komen dan lain sebagainya, malah menimbulkan luka yang baru untuk orang lain. Atau juga untuk diriku, karena akhirnya kata demi kata yang saya lontarkan, yang tidak diambil dari kesadaran penuh, akan menimbulkan bergunjingan, menimbulkan masalah-masalah baru, ujung-ujungnya juga ke diri kita. Namun tiadanya kata-kata dapat berganti oleh kasih sayang mereka yang berada di dekat kita, mengasihi kita dan membantu kita. Akhirnya, di sini posisi yang kedua. Satu sisi, kita adalah seorang pribadi yang mencari, yang berbelajar untuk menemukan Allah seperti Maria Magdalena. Tetapi di lain sisi, kita adalah juga pesiara bagi yang lain, bersama dengan yang lain. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman, dengan situasi-situasi tertentu yang dialami, dirasakan oleh saudara kita yang menyesatkan itu tadi, yang tidak mudah, yang sulit, mungkin juga itu berkarena kesalahannya, dan lain sebagainya, sudah. Pahami, mengerti dulu. Karena enggak usah mengadili, enggak usah menghadili. Karena Tuhan Yesus pun juga pelan-pelan memahami dirinya di sangka pencuri, pengambil, pencuri tanpa izin, atau hanya sekadar pegang kebun, enggak apa-apa prosesnya. Masing-masing orang memiliki proses. Kita diundang untuk memiliki hati Allah. Hati berbelas kasih, hati yang sedemikian sederhana, terbuka. Sehingga apa? Sehingga dalam diam yang kita ungkapkan, diam tentu diam, yang semai lah ya, yang bersahabat, dan ada di situ. Minimal itu. Maka ini juga akan menjadi pengalaman tertentu bagi orang bersangkutan, dan akhirnya mungkin, seperti Maria Magdalena tadi, itu sikap kita juga akan dimaknai oleh dia sebagai guru untuk belajar, sebagai tuntunan bagi dia. dan dia melihat kuasa-kuasa Allah juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kebaikan yang kita ungkapkan selalu arahnya adalah demi mengagumkan Allah sendiri. Setiap ungkapan kemurahan hati, itu juga merujuk pada kemurahan hati Allah yang adalah murah hati, yang adalah belas kasih. Maka disinilah, saudara-saudara yang terkasih ya, tanpa banyak kata tentunya, ada dua sisi. satu sisi kita sebagai orang yang mengalami butuh diam untuk mencecang. Itu belajar tadi. Sisi lain kita adalah sebagai teman, sebesiarahan bagi yang lain. Dan kita diunggang untuk punya hati yang berbelas kasih, yang murah hati itu, dengan tidak lekas. Mengadili, menghakimi orang lain dengan senyuman sinis kita, dengan tuturan kita, dengan patapan mata kita, dengan melengosnya kita, dan lain sebagainya. Maka banyak aspek akhirnya terangkum di sini. Dan kita diundang memang dalam kesederhanaan diam, bahasa tubuh, bahasa kemurahan hati juga bisa diunggapkan di sana. Oke, next. Nah, kalau coba dipilah begitu ya, dipilah misalkan tahapnya, alurnya begitu, untuk belajar diam, menimba, spirit belas kasih, kemurahan hati dari Allah itu tadi, bahwa kita masing-masing punya situasi hidupnya sendiri-sendiri. Ada sukacita sendiri, ada ini itu, dan lain sebagainya. Dan satu titik, satu tahapan, pastilah kita juga mengalami yang namanya, ya, pengalaman tidak enak. Nah, disinilah situasi penderitaan yang tak tertanggung. Dari apa yang dialami oleh Maria Magdalena, tadi kita bisa belajar betapa ya, Tuhan memahami diri kita, Tuhan memahami kelemahan kita, Tuhan juga mendengarkan, ya, teriakan terdalam dari batin kita, Tuhan mendengar semua. Maka Tuhan juga diproses tadi ya, sabar, menunggu, pelan-pelan, dan setelah mulai menyadari baru, ya, satu titik, tentu lalu, Maria, ah, panggilan itu mengingatkan dirinya siapa, dan siapa yang memanggil, itu. Tuhan bersama dengan kita, kita rasakan atau tidak, atau tidak kita sadari, sama saja. Artinya apa? Artinya ya, Tuhan bersama kita. Diceruk terdalam dari derita dan tangi setiap anak manusia. Allah ada di sana. Allah tinggal di sana. Allah memahami perguratan setiap anak manusia, masuk ke tidakmampuan-kemampuan kita. dan disitulah Allah, ya, ini anakku. Karena dia adalah, Allah adalah Bapak kita yang murah hati, yang berbelas kasih. Nah, ketika menghadapi hal demikian, langkah ketiga, maka, ya, kita diundang untuk tetap menjadi diri sendiri, orisier. Tidak main-main, ya, tidak buat-buat, tidak lari dari situasi yang ada, tapi orisier. bahwa inilah aku. Tuhan, saya begini. Ya, saya harus berdamai. Saya harus welcome dengan diri saya, dengan pengalaman yang ada. Demikianpun, sangka Maria Madalena itu. Dia punya pengalaman tersendiri, dia punya histori, dia punya luka, dia punya, ya, ada di dalam hidupnya. Dan dia menemukan dalam pribadi Kristus, dia adalah raguni, dia adalah teman, dia adalah sahabat, dia adalah guru, dan juga Tuhan. Yang mendemani persiarahan hidupnya, kadang-kadang juga mengingatkannya, dan lain sebagainya. Nah, lalu disinilah, ya, kita diundang untuk menjadi diri sendiri sebagaimana adanya. Diam, dan berjalan dalam keheningan hati. Itu, ya, berjalan dalam keheningan hati, ada sungguh menyadari apa yang aku ungkapkan, pelan-pelan begitu, ya, enggak usah terkesal-kesal. Saya selalu punya, apa, quotes, ya, jika terkesal-kesal, kita tidak pernah akan pergi jauh. gitu ya. Maka, alur prosesnya ya seperti tadi, dinikmati. Dinikmati. Di, seperti, seperti, apa, Madalena tadi. Allah juga, dalam pribadi Kristus juga bersabar, tahu prosesnya, menerima itu. Nah, lalu berikut, yang keempat adalah, inilah momen dia. Kita memang tidak tahu kata, apa yang mesti diungkap, kecuali mengibat. Nah, di lubuh terdalam itu, kalau memang sudah besar, ya, sudah terpanggil ketika kita memang masih, ya, belah, ya tidak mengerti, ya, buram, ya, seperti anak kecil itu ya, bahasanya ini. Pegang tangan Bapak, lalu berseru, Bapak, dan Bapak pasti, merasakan getar, kekhawatiran, kegelisahan, kita, dan lain sebagainya. Dan disitulah tersalur berkat atau rahmat yang ada pada Allah, yang sungguh-sungguh memang akan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka disinilah, ya, kesadaran iman, kesadaran batin yang perlu kita miliki. Kita sama-sama bersiarah, ya, artinya kita sama-sama belajar, ya. Maka tadi selalu ada dua sisi, ya. Ada Maria Magdalena dan juga ada teman sebesiarahan. Nah, disinilah. Karena seperti akhirnya Maria juga mengatakan, dalam keterbatasan yang ada, bukan berarti lalu saat itu dia bisa semuanya, enggak ya, bahwa setelah dipanggil oleh Yesus Maria tadi ya, lalu dia rabuni, pasti dia mau maikam, tapi dikatakan oleh Yesus, jangan engkau sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapak. Artinya disitulah, ya, bagaimana proses diam kita dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak tergoda, teranuh untuk responsif, karena dunia, kita kan dunia yang ramai, yang gaduh, yang maunya serba cepat, gitu ya. Dan kita diundang untuk mengungkapkan sesuatu yang memang dari dalam, yang mengalir dari kedalaman hati Allah. dan Allah adalah yang belas kasih dalam hal ini. Oke, kita lanjut. Nah, disini teman-teman, kita sendiri sebenarnya dalam proses untuk belajar diam ini sebenarnya adalah ingin berjalan bersama dengan Sang Guru, bersama dengan Tuhan, yakni belajar menjadi taat sebagaimana Yesus, sebagaimana Tuhan, sebagaimana Guru kita. Seperti yang dikutip oleh teks disini, saya mengutip dari buku harian Santa Faustina, kalau memang kita dalam hal ini juga sedang merenungkan apa yang direnungkan dan yang menjadi pewayuan pribadi Santa Faustina, kita berbelas kasih Allah. Apapun yang dilakukan Yesus, dilakukannya dengan baik. Ia pergi kemana-mana sambil berbuat baik, cara kerjanya penuh dengan kebaikan dan kerahiman. Langkah-langkahnya dituntun oleh belas kasih. Hanya yang baik, hanya yang murah hati, hanya yang belas kasih. Enggak ada yang lain. Terus, apapun dia dapatkan, apapun dia alami, dia selalu hanya membagikan yang itu. Nah, terkait hal ini sedikit saya ringgah, kemarin dalam Pekan Suci, saya ikut membantu di stasi di daerah Lampung, pada Jumat Agung. Setelah pelayanan di stasi, ibadat itu, lalu pulang, kebetulan saya minta menginap di biar, di nekisnya SDI Kisting Lampung, karena senang di suasananya. Lagian juga kamar di pasiran kurang, maka saya minta tolong menginap di sana supaya memang saat-saat tertentu bisa duduk istirahat. Ya, diam. Nah, maka terklarik bahwa kok Jumat malam itu, setelah acara makan ini itu, itu ada ibadat tenebri. Dalam gelap, di kapel, ada beberapa umat-susteri yang ikut di sana, menimba. Diam, dalam arti apa? Dalam arti yang sesungguhnya bahwa kita diundang untuk merenungkan tudus abda Yesus di sana. Sabda kumkasan, sabda khasian kita. Yesus yang diperlakukan demikian ini, itu dan lain sebagainya, apapun perlakuan itu, seperti digambarkan oleh sangka Faustina, dia hanya melakukan yang baik. Maka sabda yang direnungkan, disiksa apapun, ampunilah mereka. Terus sabda yang lain lagi, hari ini juga aku bersama aku dalam video dos. Terus inilah ibumu, inilah anakmu. Terus aku haus. Terus kemudian, hello, hello, masak-masak. Kemudian ke dalam tanganmu, sudah selesai, terus ke dalam tanganmu, kuserahkan. Ada sebuah ungkapan belas kasih yang memang ilahi banget. Ya, kekudusan yang macam itu. Bahwa kita diundang untuk berjalan mengarah ke sana. Walaupun tetap ya, jalan kita ya jalan sebagai seorang pesiar yang kadang jatuh dengan aneka hal yang terjadi di perjalanan, dan begitulah. Tapi selalu yang kita temukan adalah bahwa Yesus adalah belas kasih. Yesus tidak pernah mengadili. Dan bahkan, karena kemarin saya juga sedang menulis tentang satu tema, pengadilan terakhir pun dia berikan juga sebagai pengadilan belas kasih. Maka kita diundang untuk tidak tahu, tidak wawas, semuanya. Bahwa Allah merangkum semuanya dalam belas kasihnya, dalam karanya, dalam pribadi Yesus Kristus. Maka disinilah teman-teman, sejatinya ketika kita diajak untuk merenungkan belas kasih Allah dalam pribadi Kristus lebih-lebih di masa berahmat ini, kita diundang untuk masuk ke dalam misteri dia. Oke lanjut. Nah kita boleh belajar salah satunya ya dari Santa Faustina. Diam yang berbelas kasih secara konkret. Apa misalnya ya. Nah disini, kemarin saya terparek dengan quotes yang dibawa oleh Pak Stefan Lex di salah satu grup kerahiman. Dan ini saya bagikan ke Anda. Quotes dari, ada satu lagi, saya lupa nomor berapa. Bahwa, ada saat-saat ketika orang diam dan tidak tepat mengadakan pembicaraan dengan makhluk. Inilah saat-saat ketika orang tidak wawas dengan dirinya sendiri dan ketika jiwa merasa lemah seperti seorang anak kecil. Maka sebenarnya diam dalam arti yang dipaparkan oleh Santa Faustina ini salah satunya ya. Diam fisik juga. Kita menunda untuk berbicara. Untuk berdialog dengan kedalaman. Nunda. Awal ya memang itu gerak fisik. Artinya gerak tidak bicara, gerak lidah. Dan kadang-kadang juga sudah mincip-mincip kita ya harus ngomong ini itu karena merasa ini enggak adil ini itu dan sebagainya. Tapi ya itulah. Kita diundang untuk menunda. Untuk sungguh, ya kita lagi gak puas. Ya itu. Tapi so what? Apakah ketika langsung kita merespon, itu sesuatu yang sangat baik yang mengalir sebagai ungkapan belas kasih tadi. Dan juga ketika jiwa merasa lemah seperti seorang anak kecil. Karena jiwa kita ketika masih labil atau sedang labil dan lain sebagainya biasanya yang muncul adalah ungkapan-ungkapan yang superficial. Yang permukaan saja. Itu tidak mengalir sungguh dari kedalaman hidup yang dalam refleksi kita adalah ya kita harus berbagi ilas kasih Allah ya dari Allah. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa kita sama-sama bersiar. Satu sisi kita berjuang, satu sisi kita jadi teman bagi yang lain. Ada posisinya masing-masing. Peran kita juga. Lalu yang berikut. Lidah adalah anggota tubuh yang paling kecil. Tetapi ia melakukan hal-hal yang besar. Seorang biarawati yang tidak tinggal diam tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya ia tidak pernah menjadi seorang sama. Ini. Ini konkret. Ya kadang-kadang sudah lah. Kita cenderungnya kibah. Kibah itu saya pernah membahasakan seperti madu. Enak, enak, enak. Lalu mulus sakit perut. Dan hidup menjadi sakit. Menjadi tidak sehat. Artinya ya itu. Dan ini real. Diam ya diam. Diam dengan lidah. Oke lanjut. Nah ini saya mengajak Anda setelah belajar dari Santa Faustina. Saya menjadi ingat dulu pernah memberi materi tentang situasi sebagaimana yang dialami oleh Santo Yusuf. Yusuf itu dalam mengungkapkan fiatnya itu bungka. Diam. Kitab suci tidak pernah mengutip perkataan Yusuf. Tapi dia pokoknya berjalan. Dijalanan kalau mimpi dia tidak akan komentar apa-apa. Tapi ya sudah bangun berjalan bawah. Seperti yang disadakan malaikat atau Allah dalam mimpinya. Dan itu dilakukan dengan rela. Dia mengambil tanggung jawab itu tanpa memperguncinkan. Ini gimana? Ini gimana? Tapi itulah. Yusuf mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi. Dia tidak protes. Dan betapapun tanpa misteriosnya itu di matanya, dia menerimanya. Mengambil tanggung jawab atas hal itu dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Walaupun itu bukan karena kesalahannya, tapi dia mau berdamai menerima situasi itu demi sesuatu rencana atau bahanda Allah yang agung dalam pribadi Emmanuel Tuhan kita Isus Kristus. Nah, apa yang dihayati fiatnya Bapak Yusuf yang tenang, yang diam, kita menemukan jalan rohani yang ditunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, bukanlah jalan yang riuh, bukanlah jalan yang penuh tepuk tangan, jalan senyap, jalan yang menerima. Hanya berangkat dari penerimaan, dari perdamaian ini, maka orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih dalam. Dengan dia, orang lalu bertanya, apa rencana agung, apa rencana abadi dari pihak Allah sendiri dalam peristiwa ini, dalam situasi ini, dalam yang aku alami ini, karena kalau saya ribut, saya hanya protes, mungkin itu hanya luapan-luapan sesaat. malah saya tetap harus menjalani, tapi malah tidak menemukan arti, menemukan makna yang terdalam, yang lebih besar untuk hidupnya. Dan benar, melalui kesederhanaan Yusuf, kita boleh mengenal Yusuf sebagai keselamatan kita, dan semua mengenal. Dan disinilah rancangan agung akhirnya ya, Yusuf dapatkan, Yusuf pahami, Loh Romo kan Yusuf sudah nggak ada, ya seurusan Tuhan Allah pasti dia di bahagia di surga sana, melihat apa yang dia perjuangkan juga dilanjutkan oleh kelompok LBF ini, oleh pendoa-pendoa yang suci, oleh orang-orang yang memang dalam kehidupan sehari-hari mengupayakan, tidak tergiur oleh riuhnya pujian, oleh riuhnya protes, dan lain sebagainya, tapi oleh senyapnya perjalanan, dan disitu mencoba belajar, berdialog, menemukan makna dari apa yang ditemukan di dalam kehidupan seharian-hari. Maka disinilah akhirnya ya, kalau kita berefleksi, lalu apa feedback-nya untuk diri kita, salah satunya ketika kita belajar dari Bapak Yusuf ini, bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, tampaknya, karena tadi Allah selalu ada di sisi kita, ini tidak berarti bahwa dia telah meninggalkan kita, tampaknya saja, tampaknya saja tadi adalah pencuri atau petang kebun, tampaknya, karena itu dibaluk oleh aneka kegelisahan dan lain sebagainya. Tetapi bahwa dia mempercayai kita, ketiga, Allah melepaskan kita, dia sedang mempercayai kita, agar kita belajar dengan kaki kita, dengan usaha kita, dengan pertemangan dengan yang lain, dan disitulah Allah membiarkan hal-hal yang ada pada diri kita untuk bertumbuh dan kita akhirnya sebagai sebuah Bapak Yusufan boleh menjadi komunitas yang berbelas kasih sebagaimana Allah rencanakan hidupnya. Saudara ku terkasih pada gilirannya maka gak banyak kata, ternyata juga banyak juga. Akhirnya kita juga dihadapkan setelah kita melihat narasi itu tadi, narasi Magdalena, narasi Sangda Faustina, narasi Yesus, guru teman Tuhan, kemudian Santo Yusuf, Bapak Yusuf, akhirnya kita berhadapan dengan narasi kehidupan kita sehari-hari. teriakan apakah yang keluar dari mulut batin kita ketika kita dibuat diam oleh sesuatu yang menyesakkan yang menjengkelkan. Ini saya rasa menjadi sebuah perjalanan belajar kita untuk senantiasa diam, terbuka, mendengarkan, sederhana pada Allah yang mau semua hadir dengan caranya sendiri, dengan inisiatifnya sendiri, masuk di ceruk-ceruk kehidupan kita yang khas, yang orang lain tidak punya, dan lain sebagainya. Dan disitulah kita diundang untuk belajar bersama dia, yang adalah kami sebutnya kita sebut sebagai Tuhan, Guru, dan teman. Kalau dia adalah Tuhan, Guru, dan teman saja melayani, maka kita juga harus melayani dengan kasih. Dan inilah saya rasa undangan setiap orang, supaya apa? Narasi kita, narasi hidup sehari-hari yang memang menjadi pengkapan tidak perlu tentunya keluar-keluar ini, dan itu tetapi dalam suasana yang memang pasti, yang tenang, begitu. Nah, saudara-saudara terkasih, ya, begitulah apa yang ingin saya berlatihkan, maka kembali lagi, ini baliknya adalah ke kita. Bagaimana kita membuat cerita kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mau ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi kreatiflah, belajarlah bersama Allah yang selalu menerima kita apa adanya, tidak pernah mengadili kita, dan selalu bermurah hati pada kita. Berkat Allah melimpah untuk kita sepuluh. Amin. Terima kasih Romo Elis untuk perenungan yang sangat mendalam pada malam hari ini. Saya percaya kita semua yang ada dalam sum bisa memaknai dengan baik. dalam diam dan berjalan dalam keheningan hati, itu tidak mudah Romo, tapi kiranya roh kudus memampukan kita. Momen di mana kita merasakan suatu situasi yang sangat amat sakit, yang kita tidak bisa merasa mampu untuk menanggungnya itu sebab kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi Romo tadi katakan Tuhan yang mengenal hati kita yang terdalam. Dia yang sangat mengerti, dia yang ada dalam setiap musim kehidupan kita, di saat-saat itu dia menanti kita untuk kita menyebut namanya, kita berseru kepadanya, dan terutama kita percaya sepenuhnya kepadanya. Ada saat-saat juga memang dalam hidup kita ini kita tidak bisa berkata-kata banyak, tapi Romo katakan lidah yang kecil bisa menyatakan hal-hal yang tidak baik juga tentang orang lain, lidah yang kecil itu juga bisa memicu perselisihan. Ada misteri kehidupan, dimana banyak peristiwa yang kita tidak mengerti, kita tidak pahami, tapi Maria seperti Santo Yosef, dia menerima, dia mengambil hal-hal yang dia tidak mengerti sebagai sesuatu tanggung jawab yang dijalani dengan rela sambil terus berproses sampai dia mengerti akan makna dari misteri tersebut, sampai dia memahami makna yang lebih dalam. Santo Yosef menawarkan jalan rohani yaitu jalan yang menerima. dalam belas kasih itu berarti juga kita melihat kita tergerak dan bertindak seperti Tuhan juga memperlakukan kita demikian. Harusnya kita juga bisa melihat tergerak dan bertindak terhadap pergumulan sesama kita. Bapak, belas kasihmu tidak pernah berakhir. Kiranya kami mencerminkan hatimu dengan menunjukkan belas kasih kepada sesama kami. Semoga demikian. selamat menikmati